Intro Ares Krim Polri menggerbek pabrik narkoba terbesar di kota Malang, Jawa Timur. Selain menangkap pelaku, polisi menyita 1,2 ton tembakau gorila hingga 25 ribu pil ekstasi. Rumah yang digerbek berlokasi di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Gading, Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Polisi awalnya sempat ragu karena dari luar rumah ini berkedok sebagai kantor event organizer dan juga terlihat sepi. Dalam sehari, pabrik narkoba ini memproduksi hingga 1,2 ton tembakau sintetis atau tembakau gorila dan 4 ribu butir ekstasi. Para pelaku meracik narkoba dipandu seorang warga negara asing yang kini masih buron. Narkoba yang diproduksi dipasarkan melalui e-commerce di media sosial. Ini ekstasi, diudah ekstasi, lambangnya burung. Selain menangkap pelaku, polisi menyita 1,2 ton tembakau gorila hingga 25 ribu pil ekstasi. Dan polisi menangkap 8 orang dengan peran berbeda. Mulai peracik, narkoba, pengedar, hingga kurir. Bahan baku narkoba dipasok dari luar negeri, utamanya Tiongkok. Pengungkapan pabrik narkoba di Malang ini merupakan pengembangan dari penangkapan kasus Kalibata City, Jakarta. Di dalam juga kita cerita, ada satu TV yang digunakan mereka untuk menjadi pemandu. Jadi mereka melaksanakan produksi ini dipandu dari jauh dengan menggunakan Zoom Meeting, menggunakan TV. Tempat ini sudah beroperasi sekitar dua bulan. Dan nilai estimasi dari keseluruhan barang bukti yang kita berhasil amankan itu kalau kita rupiahkan sekitar Rp143.500.000.000.000. selamat menikmati